Intro Kecelakaan ini terjadi di Jalan Gatot Sobroto, Kota Samarinda pada 7 Mei 2021 Jumat Siang yang mengakibatkan satu unit mobil pemadam kebakaran menabrak sebuah toko kosmetik milik warga setempat. Kejadian itu bermula ketika satu unit mobil pemadam kebakaran melaju dengan kecepatan tinggi saat akan menuju ke lokasi kebakaran. Namun naas, mobil pemadam kebakaran tersebut diduga hilang kendali dan menabrak sebuah toko kosmetik usai menghindari kendaraan di depannya. Proses evakuasi langsung dilakukan warga bersama relawan Balakarjana untuk membawa dua anggota PMK ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani yang termuka terkena pecahan kaca. Menurut supir mobil dalam kar, Marhadi, saat itu rem mobil dalam keadaan blok sehingga Pak bisa menghindari sebuah kendaraan dari arah berlawanan. Semua, apa semua. Menghindari dua mobil itu karena mobil dari arah datuk 22 menuju ke Jembatan Baru yang dari Jembatan Baru juga Akibat dari kejadian itu, bangunan toko kosmetik hancur dan beruntung dalam peristiwa tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton!